Oke guys, kita sudah ada di loading screen ya guys Jadi disini kita bakal membahas cara bermain hero Pakuito guys ya Aku udah main bermatch-match ya Jadi mencari yang terbaik gitu ya Sementara ini sih aku lebih demen ya main Pakuito itu pake emblem itu Ini guys ya, emblem fighter ya Karena dia skill 1, skill 2, skill 3 nya itu bener-bener pengaruh dengan emblemnya guys ya Dan kalau misalnya spellnya sendiri aku lebih demen flicker guys Sebetulnya kalian bisa pake execute juga Cuman aku gak tau kenapa lebih demen flicker gitu guys ya Langsung aja guys ya kita ke gameplaynya Karena ini kita lagi nungguin Matilda nya loading dulu Oke, let's go Oke guys, jadi disini kita udah di gamenya ya Bentar, aku mau ngecek audionya bentar nih guys Aman kan? Oke, aman ya Wih, Clouder, Clouder minta aja Clouder Nah, dia akan sniper gitu kan Nah, oke guys Jadi disini kita bakal lawan siapa ya Mungkin lawan Zaz mungkin guys ya Kita bakal ambil ini dulu guys ya Ambil skill 1 dulu guys ya Kenapa aku ambil skill 1 dulu? Karena bisa dapet shield guys Jadi ini shield itu bener-bener bagus banget untuk my one guys Ada musuh disini guys Gak ada loh guys ya Musuhnya itu gimana Natalia ini guys Puset Natalia disana guys Kalau kayak gitu kita dorong dulu guys ya Waduh, 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 waduh Maaf, kita diambil guys ya Itu gak keburu sih aku kesana guys Gak keburu, gak keburu aku kesana Natanya ada buff merah ya Oke guys, kita lawan Natalia disini ya Apa guys, santuin dulu aja guys Dapet tower nih ya Dapet duit maksudnya ada tower Oke, sabar dulu aja Buffnya udah diambil kan Nah, sekarang kalau kayak gini Jangan ini guys Kalian bisa liat ya Jadi, main Pakuito itu kalian harus pukul terus Keluarin skill terus guys Jadi, kalian pukul terus Keluarin skill terus Semakin kalian sering pukul Semakin kalian sering Ini skill 1 Ya, kalian bakal ini guys Bakal ini Matilda ada disini guys ya Jadi, kita pokoknya pukul terus aja guys ya Pukul terus Oke guys, ada musuh lagi ya Oke, kita gocek dulu guys Santuin dulu ya Kosong 2, aku seneng nih guys ya Kosong 2, bagus, bagus ya Jadi, kombonya ini kalian bisa ini guys ya Skill 2, skill 1 Gini tuh, pukul-pukul kayak gitu dulu aja Kalau kalian gebuk musuh Basic attack gitu ya Kalian bakal dapet stack guys ya Tapi, kalau kalian basic attack ke minion Nggak, kalian harus ngeluarin skill guys Kalau ke minion ya Dan, kalian nggak dapet ini ya Nggak dapet Shield Kalau pukul minion pakai skill 1 guys Tapi, kalau bisa pukul musuh Pakai skill 1 Kalian bakal dapet shield Oke, sabar dulu aja guys Santuin dulu guys ya Jadi, ternyata disini kita Buy 1 sama Matilda guys ya Disini ya Nah, kita ini level 4 nih Abis minion ini kita level 4 harusnya sih Harusnya Kos 1 minion lagi guys Kita udah level 4 nih guys Jadi, dia belum level 4 guys Kita bisa kill dia sih Kalau bisa liat ya Sabar Santuin guys Low dulu aja guys ya Dia mati nih guys Mati boss Kalau bisa liat ya Jadi, dia punya skillnya itu Bisa ke-reverse-reverse gitu guys ya Enak banget guys Sabar Santuin dulu guys Slow dulu guys Kita Wah, dia ada ini guys ya Sabar dulu guys Dia kalau berani maju kesini Mati deh guys Kalian liat ya Kita pancing nih guys Mati boss Sini boss Iya, iya Kalian liat guys ya Aduh Aduh Dia mau ngekill aku guys Balik sana Balik Balik sana Ayo balik Ya Oke guys Sabar guys Sabar Santuin dulu guys ya Sekaret dia guys ya Aduh Aduh Memang sakitnya parah Parah banget sih Sakitnya minta ampun guys Satu, dua Kita bikin ini aja guys Magicnya tiga guys ya Magicnya tiga Jadi disini aku gak tau ya Ini Natalia dari mana guys Ternyata disini ya Jadi kalian bisa nebak-nebak Natalia dengan skill satunya guys ya Kabar kita pukul-pukul dulu guys ya Kalian liat guys ya Parah banget guys Parah banget boss Tas Gila guys Aduh Aduh Parah guys Ini sakitnya minta ampun sih Parah guys ya Parah Parah Udah nata boss Udah nata boss Aduh Aduh Datang lagi guys ya Sini Sini Ayo sini Tas Uh gila boss Gila guys Ada link juga guys Datang guys Linknya datang juga boss Oke guys Kita sini dulu guys Kalian liat guys ya Jadi Gimana ya Kalian harus Kalian itu harus Di otak kalian itu Kalian harus tau guys ya Kapan Skill kalian itu bisa dipake dua kali gitu guys Jadi kalian Harus sinkron antara Skill kalian ke musuh Skill kalian ke minion Atau kalian basic attack kalian Itu guys Itu bener-bener Kalian harus ngitungin guys Kayak Nah kalian harus memperhatikan nih Kalo ada dua kayak gini Kalian bisa pake ini dua kali Pake ulti kayak gini Dua kali Nah gitu Harus diingetin sih Kayak gitu doang sih Simple guys Betulnya Main ini ya Abad dulu aja Kita ini push terus aja guys Bawahnya ya Karena kalo misalnya kita push terus Dia pasti bakal kesini juga Kalian liatkan kesini lagi dia Kalian liat ya Disini kita Belum bisa pake dua kali ya Cuman kita bisa pake dua dulu Sabar dulu Oke bisa Ternyata bisa ya Nah kalo misalnya lagi dikroyak gini guys Aku saranin kalian pake skill satu guys Kenapa? Karena Ini guys Sabar dulu Kalian bisa liat ya Ini Aku gak bakal mati sih Sabar dulu guys Sabar 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 Jadi kalian Jadi kalian harus ngitung lah Yang tadi aku bilang guys ya Kalian kalo bisa pake skill dua kali Itu bener-bener kalian bisa dapet darah banyak Dan Kalian bisa ini guys ya Sabar dulu Santuin lu guys Nah ini bisa dapet shield ya Jadi kalo ke anaknya Zaz Bisa dapet skill gak ya Oke guys Sabar Ini muncul dulu Dia bakal maju lagi guys Kalian bisa liat Kalian liat-liat ini guys Kalo kayak gini guys ya Jangan lupa guys ya Ini hero itu harus bikin musuh emosi guys ya Nah kalian pake Pump Pump Nice banget guys Gitu caranya ya Jadi Gimana ya Memang Ini hero itu Bikin Bikin musuh emosi guys ya Serius Serius Bikin musuh emosi guys ya Sabar kalian liat ya Pump Pump Hmm Gila banget guys Kalian bisa liat ya Parah 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 Dikroyok pun gak mati guys ya Asalkan kalian tau timingnya Intinya ini hero sih Kalian pencet asal aja Juga bisa menang guys ya Serius Sebetulnya Cuman kalo kalian Ngerti dengan perhitungan Itu lebih bagus lagi gitu guys Aduh Aduh gila guys Enakan flicker sih menurutku guys ya Karena Ini hero itu Gimana ya Larinya kalo misalkan Gak ada Ini dia kan ada pasif nih guys ya Kalo ada pasif itu kenceng Tapi kalo gak ada pasif itu Agak kelambat ya Jadi kalo dia abis kena Skill ininya nih ya Abis dia pake skill 2 nih ya Larinya kenceng tuh Ada pasifnya guys ya Kayak gitu ya Sabar dulu aja Santuy dulu aja guys Kita coba Tela-tela ini guys ya Tas-tas-tas Oke link mau ambil buff ya Mati dong ini link Wah Ya intinya kalian harus Perhitungan ya Main-in hero guys Perhitungan Kapan kalian bisa pake skill 2 kali Gitu Kalian kapan skillnya ke refresh Gitu ya Intinya kalian bakal dapetin stack Ketika kalian pake skill ke minion Atau ke musuh Atau kalian basic attack ke musuh Gitu aja sih Origins no limit nih Liat mainnya katanya Bener Liat mainnya katanya guys ya Kainnya Itu mainnya guys ya Berarti ini Full power pakwito nya Udah 14-1 cuy Walaupun klasik ya Karena Karena aku yakin Kalo misalkan di rankit ini Di band atau gak di pick guys Udah pasti guys Ini hero itu bener-bener OP banget Masalahnya ya Kuatnya minta ampun guys Jadi Sabar dulu guys ya Maksudnya lagi ngambil bug Ini guys Bug merah ternyata Oke guys Kita bakal kesini Kita ngekill ini dulu aja sih Zaz nya guys Ternyata ada 2 guys Ternyata ada 2 guys Santuin dulu guys Slow dulu ya Santuin dulu Sabar dulu guys Mati dong Kita guys Tidak Oke guys Kita sudah hidup Kembali guys Jadi disini Em Gimana ya Aku bakal ngepush tower atas dulu aja guys Jadi kita mainnya itu Harus objektif ya Objektif cuy Karena kalau aku ngepush ke atas juga musuhnya bakal dateng guys ke atas ya Gila sih ini guys Aku dikeroyok pun aku Yakin bisa hidup nih guys ya Kalau skill ku keluar ya Oke guys Gapapa guys Itu temen ku mati disana Gapapa It's okay Skill 2 nya bisa 2 kali gitu Itu buat kabur Atau buat ngejar Tidak enak banget sih Santuin dulu guys Slow 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 Jadi ini Ini hero itu bener-bener Nanti bakal dibikin combo-combo Itu bener-bener Kombonya bakal luar biasa banget sih Aku gak sabar sih Pengen liat combo-combo nya Nanti yang diciptakan orang-orang Gimana guys ya Oke guys Oke guys Sabar lu guys Santuin lu guys Aduh mati lagi guys Tidak Klaudenya tewas Badangnya langsung Berhasil ngekill Ternyata mati Aku dikeroyok guys ya Udahlah kita lord aja Lord aja Ini skill 2 nya Bisa temus tembok guys ya Skill 2 nya bisa temus tembok Dan Kalau misalkan Skill 2 nya cowo Kalau ada musuh kan Dia bisa lewati musuh Kalau ini gak bisa guys Nabrak musuh Kalau kalian ini ke musuh ya Nah ini Skill nya bener-bener Gila banget sih Bisa refresh-refresh Terus ini Yang bikin OP itu Sebetulnya itu guys Pasifnya ini guys ya Jadi skill nya itu Keluar terus gitu loh Nah kan Gila banget Oke udah kita gas kan guys ya Ini Link bakal kesini sih Mana nih Link Nah lompat kesini lah Link Nandai gak lompat kesini guys Nelay dia disana Ayo 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 tarik 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 Oke guys Oke guys Sabar dia bakal ulti gak sih Belom guys ya Ini ada Nata guys ya Kebar santui dulu guys Slow 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 Oke muter dia bos Oke boleh-boleh lah ini guys Oke guys Nice banget ya Oke guys disini ada Nata guys ya Ketauan Nata kamu ketauan Oh oh Kamu ketauan Ngumpet di rumput Oke guys Jadi ya gitulah guys Aku pengen demen sih Kombonya ini guys ya Kalau udah ada 2 bar gitu ya Aku demen Skill 2, skill 1 Ulti-ulti gitu guys ya Gitu ya Kayak Gitu ya Enak banget sih Oke guys Jadi Seperti itulah ya Versi bermain Takwito Menurut Just no limit ya Nah kalian bisa liat nih guys ya Jadi Ini hero tuh Gilanya gini guys ya Kalian bisa liat nih Maksudnya Giveaway skin Nanti Kapan aku adain Giveaway skin ya Jadi kalian bisa liat ya Timku ini 2 bronze ya guys ya 2 coklat Bisa menang ya Dan yang luar biasanya Just beneran Ini memang beneran Jadi Kalian bisa liat ya Damage aku itu yang aku berikan ke musuh 48% guys 48% Ini Paling besar 1 game Dan Ini yang paling parahnya Sebetulnya damage taken ya guys Damage yang aku terima itu 38% guys ya Jadi Ini bener-bener kayak Kalian liat Franco itu yang sebagai tank aja Damage yang dia terima Hanya 37 ribu Tapi aku bisa 87 ribu guys ya Ini Gila banget sih Jadi istilahnya Udah bisa nerima damage banyak Masih damage juga banyak guys ya Parah-parah Oke Sepatu kan Awal-awal sepatu kan Sepatu ini Terus Kalian bisa bikin ini guys Ini Hah Apa sih Maksudnya guys Nah ini Nah ini Ini BOD Terus terakhirnya Kalian bisa bikin ini guys Buat freestyle-freestyle gitu kan Nah oke Ini 2 2 ini apa maksudnya Hah Apa ini 2 lagi maksudnya guys 2 lagi ini Oh Buat ini guys Gak paham sih Maksudnya itu apa guys ya Buat freestyle kayak itu Aduh kok ilang lagi sih Gimana sih guys Ya ampun Mana sih itemku ini jadinya guys Ya ampun Bentar-bentar Gimana sih ini update baru Aku bingung guys Sabar Oke Oke awal-awal Ya ampun guys Bentar-bentar Mana sih Oke ini awal-awal sepatu kan Habis sepatu Kalian bisa bikin ini guys Habis itu kalian bisa bikin ini Habis itu kalian bisa bikin BOD Terakhirnya Ini guys Oh kalau harus dipencet Oke guys Nah oke ya nih Kayak gini Paling atas nih Buildnya ya Tergantung sih Kalau misalnya musuhnya itu Banyakan magic Kalian bisa sepatunya Sepatu magic defense Berarti ya Tergantung musuhnya ya Ya inget ya Kalau lu banyakan Physical damage Bisa bikin itu Pakai flicker ya Enak banget pakai flicker guys Terus emblemnya Aku pakai ini Nah ini Karena dia Skill 1, skill 2, skill 3 nya Bener-bener Nambah darah Ketika kalian pakai skill ini guys Gila banget sih Ini cara main Pak Wito Versi Just No Limit Menurut kalian Yang kalian udah Lebih sering main Pak Wito Gimana cara main Pak Wito Versi kalian Coba kalian komen di bawah ya Di subscribe Kalau bisa bermanfaat videonya guys Bantu untuk menuju 25 juta subscribers Pertama di Asia Oke sampai sini dulu guys videonya Sampai ketemu lagi Don't forget to break the limit And always Full power Bye bye